Saya tidak mengambil WFH, malingkan setiap hari stand by di kantor. Memang kita untuk, kita mengatur supaya tidak terjadi kerumunan sama antara PGD1 dan yang lain, masing-masing sama loketnya. Dia punya areal juga, ada sanitizer segala macam, kita coba berketat dia punya protokol kesehatannya di DPM PT Space ini. Very good, iyalah. Saya juga baru masukin, saya kan ada kesulitan tadi di internetnya kita, karena ada ruang sebelah kan rupanya ada sedikit permasalah. Jadi saya untuk cepat-cepat ke arah ruang timur ganti posisi ini. Saya ambil ruangan yang agak sedikit sepi di sisi timur. Terima kasih Bu ya. Iya, kita semen sekali nih dengar kota Kupang, luar biasa. Iya, amin. Terima kasih. Pokoknya ini saya ingin, saya ingin tidak bisa berpergian ini masalahnya. Sudah kesulitan, kita lihat lagi. Gimana, Bu? Sama saya ya? Masih sama saya ya? Halo? Halo? Apa masih sama saya nih? Atau? Ini kebetulan begini? Kebetulan kita ada sedikit apa ya, terganggu dengan audio. Jadi, terkadang putus-putus, makanya cari coba kita, dari tadi kita ada coba benahi. Bu, mudah-mudahan audio kita bisa terdengar bagus lah di Jakarta ya, Bu ya? Iya. Terdengar kok, Pak. Oh, di Jakarta ya? Iya. Cuma ini ya, ada sedikit putus-putus lah, mudah-mudahan tidak terganggu, artinya... Putus sih sedikit. Saya mungkin standby dulu ya, Bu ya? Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Kota Kupang, berapa, Pak, yang ikut? Diskusi. Halo? Dari Kota Kupang ya, Bu ya? Kalau nggak salah, sesuai undangan itu, ada empat SKPD ya, OPDA ya, kalau nggak salah. Pertama, BPM, BTSP-nya, Inspektorat-nya, Dinas Pendidikan, sama PDAM, empat SKPD, OPDA. Oh, iya, iya. Tambah lagi satu, satu, Bu ya? Dari Lura, kantor Lura, kantor Keluran Lili, Pak. Jadi, totalnya ada lima unit. Ada empat SKPD, tiga SKPD, satu perusahaan daerah, satu dari Kelurahan. Jadi ada lima lah, lima peserta. Kalau di sini sudah ada Kabit Diklatnya, mungkin sudah say hello sama Kabit Diklat, eh, Kabit Dignas ya, di ini. Kalau tidak salah, Pak. Pak Okto. Pak Okto. Pak Okto. Kan kelihatan, kelihatan cuma kayak ini saja. Oke, Kabit Pak Okto, silahkan lanjut sama Ibu dari Jakarta. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Pringgi. Salam kenal, Pak, nih. Pak Okto. Baik. Terima kasih, Ibu Sakia dari Badan Standar Nasional di Jakarta. Saya, Pak Okto Fianus Naidpoh, SPD MSI. Kapasitas sebaik kepala bidang pembinaan pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih banyak. Kita juga diikutsertakan dalam untuk standarisasi pelayanan dalam kerangka perbaikan kualitas pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dan untuk kali ini, pada tahap pertama ini, kita mencoba untuk melakukan ISO pada tiga kegiatan atau tiga program yang mana sintuhan atau basis pelayanan pada publiknya itu cukup luas. Kemudian, dari sisi pengirapan anggaran juga cukup besar. Sehingga dalam kerangka mewujudkan asas pelayanan yang transparan dan akuntabel, kita mencoba untuk masukkan tiga kegiatan. Yang pertama itu bagaimana pengelolaan dana BOS secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel pada masing-masing tatuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah penerimaan peserta didik baru yang sering bermasalah. Yang terakhir itu adalah proses pengurusan kenaikan pangkat pada pendidik dan tenaga kependidikan. Itu tiga kegiatan yang kita jadikan fokus untuk ISO di tahun 2021 ini. Dan itu memang yang diharapkan kan Pak ya, maksudnya yang dana BOS, kemudian bagaimana menaikan pangkat, bagaimana penerimaan, apa tadi peserta didik baru. Itu kan memang kalau kita lihat, dibaca di korang-korang, di publik, itu kan menjadi concern sekali itu, concern masyarakat sekali. Jadi mungkin sedikit. Kalau ngambil program itu nanti untuk di-ISO-kan, pas. Jadi memang pengalaman atau dalam tataran praksis selama ini, Ibu Sekia, pengelolaan dana BOS itu setiap kali dilakukan audit oleh inspektorat sebagai auditor internal maupun kita sebagai auditor eksternal, selalu ada saja masalah. Sehingga bagaimana meminimalisir permasalahan itu, kita memang untuk 2021 sebagai siswa dan kebijakan dari Dinas Pendidikan, dilakukan inovasi pengelolaan dari yang awalnya berbasis manual ke yang berbasis digital. Ini juga silaras dengan komitmen kementerian digitalisasi pendidikan. Jadi bagaimana pengelolaannya yang kita sebut dengan e-budgeting, dengan e-planning and e-budgeting. Jadi perencanaan berbasis digital dan pertanggung jawab pun demikian. Nah kami sangat mengharapkan dikawal oleh teman-teman dengan menggunakan instrumen atau parameter standar ISO, sehingga benar-benar akuntabel begitu. Transparan dan akuntabel. Ini sebetulnya pergumulan besar kita dalam konteks program atau kegiatan itu. Karena memang sirapan anggaran untuk itu cukup besar, Ibu. Apalagi tahun ini katanya dana BOS itu naik karena menggunakan ukuran indeks kemaharan konstruksi dan indeks peserta didik. Tentunya sampai puluhan miliar. Sehingga di sini titik rawannya besar. Bagaimana meminimalisir pengimpangan, maka model pengelolaan yang selama ini berbasis manual, kita inovasi agar lebih maju lagi dengan berbasis digital. Dan ini kita harap teman-teman bisa kawal ini. Ada yang satu pergumulan besar, di akhir tahun nanti bisa kita dapat sertifikat ISO. Halo. Selamat pagi. Pagi Ibu Sakyah. Ibu, bagaimana? Kita langsung mulai saja. Iya, Ibu. Silahkan. Iya, baik Ibu. Karena kita siapkan pakai acara protokoler. Ada acara pembukaannya. Oke, iya. Ya, baik. Ya, makasih Ibu. Baik, acara akan kita mulai. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om swastiatu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Tuali Kota Kupang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang. Yang kami hormati. Deputi bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Ibu dokter, dokter Randa Sekiah MM, asisten administrasi umum Sekretaris Daerah Kota Kupang, asisten pemerintahan Sekretaris Daerah Kupang, serta pimpinan perangkat daerah terkait. Acara pembukaan bimbingan penerapan ISO 9001-2015 melalui Zoom Meeting pada siang hari ini kita mulai. Acara ini akan diawali dengan sambutan deputi bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Untuk itu kepada Ibu dokter, dokter Randa Sekiah MM, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Kita bisa meeting ya, walaupun melalui virtual, tetapi tidak mengurangi ya. Saya rasa apresiasi kami kepada pembuntahan Kota Kupang yang begitu antusias ya bagaimana kita bisa menerapkan beberapa persyaratan standar. Yang kami hormati, Bapak Wali Kota Kupang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Pahrensi Krisli Punai, MSI. Yang kami hormati juga, asisten pemerintahan dan Kestra, Dr. Andes Agus Rini Riri Mase, asisten administrasi umum Bapak Yanwar Dali, para pejabat di lingkungan OPD, dan juga pejabat di Sekretariat Daerah. Juga yang apresiasi kami juga kepada tim ahli pendamping penerapan SNI ISO 9001, yang dalam hal ini luar biasa, Sekretaris Daerah sudah membentuk tim ya, bagaimana tim di Kota Kupang ini betul-betul bisa melaksanakan pembinaan kepada seluruh OPD. Pertama-tama, tentu kita masih ingat tahun 2018, Pemerintahan Kota Kupang untuk melaksanakan MOU dalam hal ini, bagaimana salah satunya adalah Melaksanakan Ketujatan Fasilitasi Penerapan SNI ISO 9001, yang Bapak, kita semua ketahui bahwa standar ini adalah salah satu tool bagaimana Organisasi perangkat daerah menerapkan sistem manajemennya, yang betul-betul diakui secara internasional. Saya sangat berbahaya. Saya sangat berbahaya. Saya Sekdal Kemudian sudah Sertifikasi 9001, kemudian tahun lalu ada 5 OPD yang sekarang juga sudah selesai di penyusunan dokumennya dan yang mendapatkan informasi tahun ini 2020 Inspektorat, kemudian Dinas Pedanka, kemudian juga Kelurahan Lilibah akan diprogramkan untuk penerapan yang kami hormati Bapak Sekda tentu pada saat kita menerapkan 2001 bukan berarti kita mengabaikan pemenuhan kita terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu saja saya yakin sekali pada saat mengembangkan sistem atau menerapkan 2001 ini unsur-unsur pemenuhan terhadap regulasi yang ditetapkan baik secara nasional dan mungkin juga hal-hal yang secara regional maupun internasional membanding ya mengikat negara kita itu juga menjadi di perhatian pemerintah kota kupang dan saya berharap sekali bahwa penerapan 2001 itu tidak hanya kita berhenti sampai penerimaan sertifikat tetapi bagaimana kita mewarnai sertifikat tadi penilaian dari pihak ketiga bahwa betul-betul pelayanan yang kita berikan di kota kupang ini betul-betul memenuhi harapan dari masyarakat kalau saya lihat pemerintahan kota kupang luar biasa dari OPD yang dipilih termasuk dalam hal ini adalah motornya Pak Sekretaris daerah bagaimana yang pelayanan publik maupun pelayanan yang bersifat private itu juga menjadi konsen untuk penerapan 2001 kita lihat kependudukan itu kan masalah hal yang sangat kurusial nanti membantu apa namanya pelayanan di masyarakat kemudian juga kalau kita lihat tahun lalu bagaimana dinas perhubungan dan sebagainya itu adalah wilayah publik yang memang kadang tidak belum tersentuh begitu dan dalam hal ini pemerintahan kota kupang mengambil inisiatif untuk penerapan 2001 di bagian perhubungan kemudian juga PDAM dan sebagainya itu adalah wilayah-wilayah publik yang memang masyarakat menginginkan terlihat Bapak Ibu yang kami hormati sebenarnya selain 2001 ada panduan yang mungkin nanti tim pendamping 2001 di kota kupang juga perlu menggunakan bagaimana penerapan 2001 di pemerintahan kota di sana ada SNI ISO 18091 tahun 2019 2019 nah di sana kita akan melihat bagaimana nanti apa namanya tool diagnostik sejauh mana sebenarnya pelayanan publik kita bisa memberikan kontribusi terbesar baik di dalam good governance kemudian juga peningkatan perekonomian kemudian sosial maupun lingkungan dan di sana kita bisa melihat bagaimana integrasi agenda 21 dengan SDGs ya ya ini saya rasa memang penting juga gitu untuk dilihat untuk diintegrasikan dan yang menarik sekali Bapak di sana kita bisa menunjukkan kepada publik sejauh mana tingkat apa namanya maturity ya di dalam penerapan standar 2001 ini saya juga atas nama BSM mengucapkan terima kasih salam juga dari kepala badan standarisasi nasional semoga MOU kita betul-betul bisa memberikan benefit ya kepada pemerintah kota Kupang dan sebaliknya kami sebenarnya ingin sekali mendapat masukan juga ya dari pemerintahan kota Kupang bagaimana untuk meningkatkan performen kami selaku badan standarisasi nasional yang bertanggung jawab di bidang kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian tentu di wilayah Bapak banyak sekali hal-hal yang memang apa namanya membutuhk yang perlu digali lebih luas begitu dalam kerangka memperkuat posisi Indonesia di bidang baik di tingkat regional maupun internasional sekali lagi ada satu pesan lagi memang sekarang kan pemerintahan kita sedang galak galaknya untuk bagaimana kita memerangi KKN mencegah penyuapan dan semoga gitu ya di dalam kedepan bagaimana penerapan sistem manajemen anti-suap SNI ISO 37001 ini juga bisa diintegrasikan ya di dalam penerapan 9001 tadi Pak Okto juga sudah menyampaikan bagaimana pengelolaan dana BOS dan sebagainya kalau itu nanti diintegrasikan antara 9001 dengan 37001 menjadi pilot project sangat bagus juga begitu ya karena kan sudah ada PP54 yang mengenai bagaimana kita mengendalikan tadi korupsi di Indonesia yang kalau kita lihat sekarang kan menurun ya dari dari 83 85 menjadi 100 berapa gitu sangat di bawah dan ini adalah menjadi tugas kita semua selaku apa aparat selaku aparatur negara supaya kita juga bisa memperbaiki sistem yang ada demikian sekali lagi kami terima kasih Pak Pak Rensi sudah betul-betul membawa pemerintahan Kukta Kupang ini betul-betul secara sinergis seluruhnya berkolaborasi dengan kami dan juga partner-partner yang ada di Kota Kupang demikian selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih deputi bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian ibu dokter randa sakia dan selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan wali Kota Kupang yang akan disampaikan oleh sekretaris daerah Kota Kupang salam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salam warahmatullahi om swastiastu mamma budaya salve salve salam kebajikan baik kita semua salam kebajikan yang kami hormati ibu deputi bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian salam kebajikan selamat pagi terima kasih sambutannya juga yang kami hormati bapak-bapak asisten asisten serata umum asisten pemerintahan juga ada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kepala dinas perizinan juga kepala bidang pendidikan dasar pak lura pak lura dilibah juga dari inspektorat untuk pabak-pengorganisasi pak jiwi selakutin bantu pemerintah teman yang lain bergabung dalam acara ini yang saya hormati dan saya kasihi singkatnya semua yang kami hormati tempat pertama tentu bapak wali mohon maaf ibu mestinya beliau hadir untuk mengecahkan sambutan ini namun karena beliau berhalangan ada banyak tugas dan juga bapak wakil sementara ini mengikuti pertemuan dengan bapak uru nur dan akhirnya kami ditugaskan untuk mengecahkan sambutan sekaligus mengikuti acara ini bersama ibu deputi bapak ibu hadirin yang kami hormati penerapan standar manajemen mutu ISO 9001 2015 ini sesungguhnya merupakan upaya pemerintah kota kubang untuk menghadirkan sistem pelayanan publik yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaran pemerintah di kota kubang karena penerapan standar ISO 9001 2015 di lingkungan pemerintah kota kubang sendiri berarti seluruh aspek pelayanan yang menjadi kar bisnis masing-masing perangkat daerah wajib mengacu pada pedoman standar mutu yang telah ditetapkan manajemen mutu yang diterapkan oleh tiap-tiap perangkat daerah harus menunjukkan kemampuan secara konsisten dalam penyelian produk maupun layanan yang memenuhi perseratan bagi kepuasan masyarakat sebagai konsumen layanan termasuk penerapan proses yang efektif untuk peningkatan sistem yang berkelanjutan ini tentunya selaras dengan cita-cita pemerintah untuk membangun kota Kupang sebagai smart city atau kota yang cerdas yaitu terbangunnya seluruh sistem yang mendukung efektivitas dan efekensi pelayanan publik yang selaras dengan visi pembangunan kota Kupang yakni terwujudnya kota Kupang yang layak kuni cerdas mandiri dan sejahtera dengan tata kelola bebas korupsi kolusi dan nepotisme seperti yang tadi ibu sampaikan melalui perucudan ke-6 misi yang bersinggungan dengan 6 prioritas pembangunan Bapak-Ibu narasumber serta peserta rapor yang saya hormati sudah 2 tahun lamanya pemerintah kota Kupang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 sejak tahun 2019 sistem manajemen mutu diterapkan pada 8 OPD dan di tahun ketiga ini akan mulai diterapkan pada 5 perangkat daerah yaitu Inspektorat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perjadian Satu Kuntur dan BDAM Terita Bening Lontar dan Kelurahan Lilibah kita patut berbangga atas pencapaian sejauh ini yang tentunya tidak terlepas dari kerja keras kerjasama dan kerja cerdas berbagai pihak di dalamnya Bapak Ibu Wadirin yang saya hormati penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 menegaskan kepada kita beberapa hal sebagai berikut yang pertama penerapan manajemen mutu perlu dimaknai sebagai kesadaran yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan untuk itu sistem ini harus berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah masing-masing yang kedua diperlukan komitmen untuk kerja keras kerja cerdas serta kerja cermat tidak hanya oleh kedelapan organisasi perangkat daerah yang telah menerapkan terlebih dahulu namun juga kelima organisasi perangkat daerah yang akan mulai menerapkan di tahun ini juga oleh seluruh jajaran dan aparatur pemerintah Kota Kupa untuk memanai sebagai komitmen bersama dalam menunjukkan tujuan dari visi dan misi pembangunan dan yang ketiga perlu adanya sinergitas dan komunikasi yang baik antara komponen-komponen yang terlibat dalam penerapan ISO 2001-2019 di pemerintah Kota Kupa oleh karena itu atas kerjasama melalui bimbingan dan arahan yang selama ini saya berikan atas nama seluruh jajaran pemerintah Kota Kupa saya menyampaikan terima kasih kepada Badan Standar Organisasi Nasional apresiasi pun saya sampaikan kepada perangkat daerah yang telah berupaya mengoptimalkan pelayanan tugas dan fungsi masing-masing melalui penerapan Standar ISO serta terima kasih dan apresiasi juga saya sampaikan kepada bagian organisasi dan segenap tim teknis atas kerja keras yang berbuah nyata khususnya melalui terselenggara rapat koordinasi pada hari ini kira-kira melalui rapat koordinasi ini menghasilkan penerapan sistem jamin mutu yang berkelanjutan di tahun ketiga dan di tahun-tahun mendatang tahun sebelumnya demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini saya optimis kegiatan ini akan dimenai oleh kita semua sebagai langkah kontinu dari penerapan sistem manajemen mutu yang menyeluruh pada seluruh penyelenggara pemerintah di Kota Kupang pada akhirnya akan membawa manfaat yang besar bagi keseterahan masyarakat dan kemajuan Kota Kupang yang kita cintai terima kasih ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu om santisanti santih om nama budaya salve salam sejahtera bagi kita semua terima kasih baik terima kasih dan selanjutnya kita akan memasuki materi dan materi yang pertama ini akan disampaikan oleh perwakilan dari Badan Standarisasi Nasional dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tegar Ega Pragita STP antara gitu waktu dan kesempatan kami silahkan terima kasih yang kami hormati Ibu Deputi Penerapan Standar dan Pesuaian Ibu Dr. Zakia Bapak Sekda Sekretaris Daerah Kota Kupang Bapak Asisten Daerah dan para pejabat Selon Tiga Mumpun Empat di Sekretariat Daerah Kota Kupang Pak Jimmy dan tim ahli penerapan pendamping penerapan ASUS 2001 di Kota Kupang dan Bapak Ibu semua selamat siang di sana ya salam sejahtera buat kita semua baik izin saya share screen terima kasih Ibu Bapak Ibu semua mohon izin Bu Kiki sedikit ini yang kemarin mungkin kita diskusi dengan Pak Jimmy dan tim mungkin saya tidak mengulas banyak mengenai A9001 tapi mungkin hanya refresh refreshment saja Bapak Ibu terutama mungkin kepada OPD-OPD yang lama refreshment dan kemudian untuk yang OPD baru yang rencana tahun ini akan menerapkan ASUS 2001 2015 ada dari Kelurahan Liliba tadi kemudian dari Inspektorat Kota Kupang kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin itu adalah OPD-OPD baru yang rencananya nanti akan menerapkan ASUS 2001 2015 ini jadi sedikit saya mengulas karena mungkin waktu terbatas nanti mungkin ada Pak Jimmy dan tim yang akan lebih merinci lebih detail mengenai isi dari standar 2001 2015 ini baik pada kita berangkat dari apa itu pelayanan publik dulu karena memang sejatinya 2001 ini untuk mendukung ataupun bagaimana mengelola agar pelayanan publik jasa layanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi itu sesuai standar karena disini juga diamanahkan di Undang-Undang Nomor 25 bahwa negara memang berkewajiban untuk melayani setiap warga negaranya jadi pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana yang nanti di tahun ini rencana akan diterapkan kepada tadi dinas pendidikan mungkin lebih tadi sudah diskusi sedikit mengenai BOS bagaimana nanti pelayanan pendidikan di di kota Kupang sendiri kemudian untuk inspektorat mungkin juga sebenarnya diusulkan juga inspektorat ini pada pengawasan tadi mungkin Budi Putih sampaikan mungkin ke depan kita bisa mengintegrasikan dengan 37.001 tapi dalam hal ini kita ke arah 9001 terlebih dahulu kemudian kelurahan mungkin ini juga piloting project ya Bapak Ibu OPD kelurahan ini karena mereka yang langsung bersinggungan juga dengan warga bagaimana nanti pelayanan publik yang diberikan kepada warga masyarakat khususnya di kelurahan Liliba ini akan melihat oh layanan kelurahan ini sesuai dengan standar bermutu dan berkualitas jadi kita berangkat dari pelayanan publik kenapa perlu pentingnya penerapan 9001 ini di standar ini pun disebutkan bahwa standar ini mempunyai lingkup untuk bagaimana persyaratan sebuah organisasi yang perlu untuk mendemonstrasikan kemampuannya jadi OPD-OPD itu yang memang dia ingin atau membutuhkan pemenuhan pembuktian pemenuhan pengakuan bahwa dia bisa mendemonstrasikan kemampuannya secara konsisten di dalam menyediakan jasa layanannya jasa layanan publiknya yang memenuhi persyaratan pelanggan maupun peraturan perundang-undangan jadi standar ini ditujukan untuk bagaimana OPD tersebut atau organisasi tersebut untuk mendemonstrasikan kemampuannya secara konsisten di dalam menyediakan produk dan jasanya ataupun layanan yang diberikan kepada masyarakat dan juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pelanggan dari masing-masing stakeholder ataupun masing-masing OPD melalui penerapan sistem yang efektif jadi sekali lagi bahwa standar ini adalah standar sistem manajemen dimana itu ditujukan untuk membentuk suatu keteraturan yang efektif pengelolaan manajemen yang efektif di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu OPD untuk nantinya tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepuasan dari pelanggan nah kembali kepada kenapa di pelayanan publik itu sendiri kita tahu ada Permenpan RB nomor 38 itu ada instrumen mengenai bagaimana melakukan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan publik di dalam Permenpan 38 2012 ini Bapak Ibu ada sembilan aspek yang termas indikator yang akan dinilai di dalam untuk menilai suatu unit kerja khususnya unit pelayanan publik apakah dia sudah sesuai dengan standar atau belum jadi dalam Permenpan 38 ini ada sembilan aspek diantaranya visi, misi standar SPM-nya sistem, mekanisme dan prosedur nah ini khusus yang saya tebali ini Bapak Ibu nomor tiga mengenai sistem dan mekanisme serta prosedur secara eksplisit jelas tertulis jika sudah menerapkan 9001 itu akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi nanti memang bagaimana ketika suatu organisasi suatu unit pelayanan publik sudah mengimplementasikan 9001 di dalam poin nomor tiga ini akan memperoleh nilai yang lebih bagus walaupun sebenarnya ketika Bapak Ibu menerapkan 9001 secara otomatis poin 1 sampai 9 ini pun Bapak Ibu seharusnya sudah bisa mendapatkan nilai yang tinggi karena itu tadi bahwa dari aspek-aspek dari mulai visi misi sampai dengan produktivitas dalam pencapaian target ini sudah diatur semua di dalam 9001 lalu sebenarnya 9001 itu apa sih tadi mungkin di awal juga 9001 adalah standar sistem manajemen mutu jadi bagaimana pengelolaan sekarang sistem manajemen adalah kumpulan organisasi unsur-unsur organisasi yang saling terkait dan berinteraksi untuk menetapkan kebijakan jadi nanti ketika Bapak Ibu menerapkan 9001 ketika Bapak Ibu menerapkan standar sistem manajemen ini itu adalah alurnya bagaimana nanti bagi setiap unsur-unsur di dalam organisasi tersebut mulai dari nanti bagaimana sarana-prasarana bagaimana nanti manajemen untuk karyawan itu saling terkait untuk nantinya mencapai sasaran yang ingin dicapai lewat sekumpulan proses-proses nanti ada mungkin Bapak Ibu nanti akan lebih sering berbicara tentang SOP prosedur untuk mencapai sasaran tersebut bagaimana nanti sasaran tersebut tersebut bisa dicapai jadi standar 9001 ini membantu untuk itu Bapak Ibu ini mungkin covernya kalau jadi ada kita kan acuannya ada dokumen standarnya ini Bapak Ibu yaitu ada S&I ISO 9001 2015 nanti ada disitu ada membuat 10 klausul apa saja sih yang harus dipenuhi oleh organisasi ketika menerapkan 9001 ini ini strukturnya ada 10 klausul klausul 123 ini adalah ruang lingkup acuan normatif istilah dan definisi kemudian klausul persyaratannya dimulai dari klausul 4 sampai dengan 10 kita alurnya adalah PDCA bagaimana plan perencanaan jadi apa saja sih yang harus direncanakan oleh suatu organisasi untuk menerapkan klausul 1 dimulai dari konteks organisasinya kemudian leadershipnya kepemimpinannya planning perencanaan dan dukungan atau supporting kemudian dunia operation apa saja yang harus dilakukan ketika mengimplementasikan dan melakukan check monitoring performance dan evaluasi kemudian melakukan tindakan atau continual improvement untuk perbaikan berkelanjutan inilah siklusnya PDCA Bapak Ibu nanti mungkin detail tim pendamping yang sudah intens kemarin mendampingi tiga sudah berhasil sertifikasi kemudian lima di tahun lalu sudah selesai penyusunan dokumentasinya tinggal diimplementasikan dan semoga di tahun ini menambah penambahan PD ini bisa lanjut untuk proses penyusunan dokumentasinya lebih lancar nah ini sebenarnya framework 9001 Bapak Ibu dimana pendekatan proses input proses dan output dimana input tanya ini tadi di klausul 4 Bapak Ibu bagaimana organisasi terpaham tentang konteks organisasinya konteks isu internal dan eksternal yang melingkupi organisasi tersebut kemudian persyaratan dari pelanggan apa itu juga harus kebutuhan dan ekspektasi dari pihak-pihak yang berkepentingan itu diidentifikasi itu menjadikan inputan untuk nantinya diolah di sini siklus PDCA-nya Bapak Ibu dimana nanti dimulai dari planning bagaimana dari inputan-inputan tadi klausul 4 itu kemudian dilakukan perencanaan plan kemudian dilakukan bagaimana dukungannya dan bagaimana mengimplementasikannya klausul 7 dan 8 kemudian ceknya dilakukan audit internal evaluasi menilai apakah sudah sesuai dengan persyaratan standar atau belum melihat apakah sasaran juga sudah tercapai atau belum iku sudah tercapai atau belum kemudian kita lakukan continual improvement perbaikan begitu seterusnya hingga dihasilkan nanti resultnya dari QMS ini adalah kepuasan dari pelanggan karena tadi inputannya adalah bagaimana kita sudah memetakan kebutuhan dan harapan dari stakeholder yang itu kemudian kita olah sehingga muncul timbul tujuan akhirnya adalah customer satisfaction nah di sini adalah peran leadership Bapak Ibu jadi di tengah-tengah ini karena top management atau kepemimpinan itu memegang peranan yang penting jadi mungkin Pak Jimmy juga dan tim sudah paham mendampingi dua tahun kemarin itu ada OPD mungkin yang memang top managementnya atau komitmen di awal itu menjadi sangat penting kalau itu tidak dimulai dari komitmen agak susah mungkin Pak Jimmy nanti bisa cerita tentang bagaimana proses mendampingi jika memang tidak ada komitmen dari manajemen itu akan akan sulit karena nanti komitmen manajemen ini hubungannya dengan bagaimana dia mendukung supporting ada support SDM infrastruktur sumber daya manusia bagaimana dana dan sebagainya untuk mendukung bagaimana dia melakukan operasi itu adalah peran dari manajemen sebenarnya ada tiga poin utama di dalam S&E ISO 2001-2015 ini adalah compliance consistent dan continual jadi bagaimana 2001 ini yang pertama adalah compliance bagaimana dengan menerapkan 2001 ini diharapkan organisasi itu compliance terhadap regulator atau regulasi kemudian comply juga terhadap harapan ataupun ekspektasi dari stakeholder tapi dipersyaratkan juga nanti di klausul 4 bagaimana suatu organisasi yang akan menerapkan 2001 dia harus mengidentifikasi kebutuhan dan harapan dari stakeholder kemudian diharapkan dengan penerapan 2001 ini konsisten konsisten terhadap regulasi konsisten terhadap standar dan konsisten terhadap untuk melakukan apa yang tertuang dalam prosedur-prosedur yang sudah disusun tentunya prosedur-prosedur tadi memperhatikan regulasi dan acuan-acuan standar yang sudah ditetapkan dan yang jelas adalah prinsip tentang continual improvement bagaimana nantinya alur PDCA tadi continual improvement baik itu diproses produk maupun untuk people-nya SDM-nya untuk bagaimana terus-menerus belajar karena di standar ini juga dipersyaratkan untuk bagaimana continual improvement itu dilakukan nah ini konsep dasar nantinya 2001 mungkin nanti ini menjadi pegangan Bapak-Ibu sebagai yang nanti akan menerapkan bahwa yang pertama adalah pendekatannya terhadap proses nanti yang akan pertama kali mungkin mungkin Pak Jimmy juga dan tim yang pertama kali akan dilakukan bagaimana memetakkan proses bisnisnya apa sih aktivitas utama prosedur utama yang dilakukan oleh OPD tersebut itu yang nanti kita petakan apa inputannya bagaimana prosesnya apa output-outputnya itu nanti kita akan gambarkan lewat proses bisnis karena berawal dari situ nanti akan diatur bagaimana nanti terkait yang risiko dan peluangnya apa saja risiko-risiko yang ada dalam proses tersebut karena 2001 ini juga risk-based thinking hubungannya dengan klausul-klausul yang ada di standar kemudian yang paling tadi juga disampaikan pemimpinan puncak memang diminta untuk kepemimpinannya dan komitmen dalam penerapan SMM ini menjadi salah satu hal yang mutlak diperlukan di versi 2015 ini fungsi wakil manajemen memang tidak disyaratkan jadi tidak disyaratkan tetapi boleh ada kalau memang untuk membantu proses penyusunan dokumentasi proses implementasi karena memang selama ini juga mungkin ada tim tadi tim yang mungkin di Pemkot Kupang yang mungkin mendampingi tiap-tiap OPD yang secara-tiap langsung sebenarnya adalah menjalankan fungsi wakil manajemen tapi mungkin sebenarnya tidak diperseratkan harus ada tetapi jika memang itu diperlukan untuk membantu pelaksanaan penerapan 1901 ini untuk lebih mudah dipersilahkan kemudian menekankan pengendalian terhadap setiap perubahan dan melibatkan pihak luar eksternal dan internal ini yang Kem tadi disebutkan sebagai inputan penerapan 1901 bagaimana organisasi harus mengidentifikasi pihak-pihak yang berada di luar identifikasi isu internal eksternal kemudian mengidentifikasi harapan dan kebutuhan stakeholder jadi semua stakeholder baik internal bawaupun di luar harus diidentifikasi apa sih yang menjadi kebutuhan mereka karena dengan mengidentifikasi kebutuhan dan harapan tersebut nantinya kita bisa menyusun planningnya jelas kemudian ada outputnya yang kepuasan dari semua stakeholder tadi yang sudah kita identifikasi apa sih kebutuhannya misalnya tadi di kelurahan di liba proses bisnisnya apa kemudian sudah ditentukan apa sih kebutuhan darapan masyarakat terhadap proses layanan di kelurahan nah itu harus kita petakan karena tujuan akhir dari penerapan 1901 tentu adalah kepuasan dari pelanggan kepuasan dari masyarakat misalnya masyarakat di kabupaten liba puas terhadap layanan di kelurahan kemudian menekankan informasi yang terdokumentasi jadi selalu ditekankan ada bukti pemenuhan bahwa memang organisasi tersebut menerapkan 1901 ya memang mungkin jargon lama dulu kan kerjakan apa yang kamu tulis tulis dan apa yang kamu kerjakan itu membuat semacam contoh bahwa itu yang kita harus lakukan sebagai bukti bahwa kita menerapkan suatu standar sistem manajemen memang di versi 2015 ini tidak ada referensi khusus terkait kualiti manual atau panduan mutu sebenarnya panduan mutu itu tidak dipersyarahkan tetapi kembali lagi seperti hal nyata di wakil manajemen boleh masih boleh diperbolehkan untuk tetap digunakan untuk memang membantu membantu mempermudah pelaksanaan implementasi penerapan 1901 ini di organisasi kemudian responsif identifikasi adanya isu internal dan tidak ada tindakan pencegahan karena 1901 ini sudah risk-based thinking berbasis risiko diharapkan dengan kita sudah mengenola risiko sudah mengidentifikasi risiko melakukan penilaian terhadap risiko kita sudah mempunyai langkah-langkah untuk mitigasinya ini adalah sedikit klausul-klausul yang ada di dalam standar mungkin nanti detail akan disampaikan oleh Pak Jimmy saya hanya mengulas sedikit bahwa di klausul 4 ada 4 item klausul ada 4-1 4-2 4-3 dan 4-4 saya concern kemarin mungkin yang menjadi yang dimintakan mungkin oleh Pak Jimmy dan tim kita menekankan ke yang di klausul 4 ini ke klausul 4.3 terutama untuk menentukan lingkup jadi penentuan lingkup penerapan standar ini ada beberapa hal dalam mempertimbangkan lingkupnya yang pertama adalah isu internal dan eksternal jadi ketika misalnya nanti Bapak Ibu katakanlah di Dinas Pedanka atau di Kelurahan Liriba tentu ada aktivitas-aktivitas utama proses-proses bisnis utama yang menjadi domain OBD tersebut tetapi apakah semuanya masuk lingkup tentu tidak seperti halnya waktu Dinas Pendudukan Sipil waktu itu hanya mungkin ada EKTP ada akte tidak semua proses layanan itu dimasukkan ke dalam lingkup untuk mana yang menjadi masuk ke dalam lingkup itu ada beberapa pertimbangan termasuk tadi isu internal dan eksternal apa sih isu internal dan eksternal yang melingkupi misalnya di Kelurahan Liriba itu apa yang melatar belakangi persyaratan-persyaratan yang terkait apa saja misalnya tadi kan isu internal eksternal kebutuhan dari stakeholder ingin misalnya pelayanan apa sih yang kalau di Kelurahan Liriba mungkin Kelurahan itu apa ya mungkin pengantar ataupun surat-surat untuk akte atau EKTP ya perekaman atau apa yang mungkin memang masih dilakukan oleh di Kelurahan yang memang itu menjadi harapan dari masyarakat itu bisa kita identifikasi nah dari situ kemudian produk dan jasa dalam organisasi apa sih yang menjadi concern nah itu yang nanti mungkin menjadi batas dan lingkup penerapan ruang lingkupnya apa dulu nih yang akan distandarkan apa dulu nih yang akan diterapkan 9001 mana dulu jadi sebagai paleting penerapan 9001 nah kemudian concern lagi saya yang kemungkinan kemarin dari beberapa pendampingan adalah yang utamanya di proses bisnisnya Bapak Ibu proses bisnisnya itu yang penting adalah di 4.4 ini ada poin-poin yang sebenarnya ini tercakup di keseluruhan standar di keseluruhan standar jadi kalau dirangkum sebenarnya kalau 9001 ini dirangkum itu ada di klausul 4.4 untuk semua proses bisnisnya jadi memetakan proses bisnis yang penting adalah bagaimana input dan output yang diharapkan jelas ada urutan-urutan interaksi antar proses yang dituangkan di dalam prosedur kemudian ada kriterianya metode pengukurannya seperti apa di dalam prosedur tersebut mungkin bisa dituangkan lewat IKA atau kriteria-kriteria lain yang ada di dalam prosedur tersebut kemudian dari prosedur tersebut proses bisnis tersebut jelas sumber dayanya ini sebenarnya melingkupi klausul 7 ada PIC-nya yang bertanggung jawab ada job desk-nya ini klausul 5 kemudian ada diidentifikasi risikonya di tiap tahapan proses tadi kemudian dievaluasi bagaimana monitoring evaluasinya terhadap proses tersebut itu di klausul 9 dan bagaimana proses perbaikan berkelanjutannya atau peningkatan proses itu sebenarnya di klausul 10 jadi sebenarnya secara ringkas 9001 itu ada di klausul 4.4 bagaimana semua proses ini sudah teridentifikasi jelas input prosesnya sampai dengan bagaimana melakukan peningkatan continuous improvement atau peningkatan proses kemudian klausul 5 ini ada 3 klausul kepemimpinan dan komitmen kebijakan nutu dan peran organisasi saya tidak mengkupas lebih dalam mungkin nanti Pak Jimmy dan tim perencanaan nanti hubungannya dengan bagaimana Bapak Ibu tadi mengidentifikasi risiko kemudian ada sasaran mutu atau iku yang harus dicapai dan bagaimana ketika ada perubahan bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh organisasi kemudian di klausul 7 ada 5 subklausul sumber daya apa saja yang harus disediakan oleh organisasi sumber daya baik itu sumber daya manusia sumber daya untuk infrastruktur sarana-pasarana juga diatur kemudian kompetensi untuk SDM bagaimana meningkatkan kepedulian bahwa semua karyawan semua pegawai di OPE tersebut peduli terhadap peningkatan dan penerapan 9001 lewat komunikasi klausul 7 dan informasi terdokumentasi ini adalah hal-hal dokumen yang memang harus dipersyaratkan harus ada di dalam penerapan 9001 oleh organisasi jadi nanti diatur informasi-informasi terdokumentasi apa saja yang harus dipersyaratkan oleh suatu organisasi kemudian klausul 8 ini domain dunia bagaimana Bapak Ibu ketika melakukan perencanaan dan pengendalian jasa layanannya profesional apa saja persyaratan terhadap layanan tersebut bagaimana desainnya bagaimana mengendalikan bagaimana produk tersebut penyediaan jasanya seperti apa melakukan rilis produk ataupun rilis jasa dalam hal ini semuanya mungkin jasa ya karena layanan baik pelayanan di inspektorat layanan di dinas pedang maupun di kelurahan itu semuanya layanan atau jasa jadi bagaimana rilis jasa dan bagaimana proses pengendaliannya ketika jasa tersebut atau layanan tersebut tidak sesuai yang diharapkan itu diatur semuanya di klausul 8 dari mulai perencanaan desainnya sampai dengan rilis penilai pelayanannya sampai dengan pengendaliannya ketika layanan tersebut tidak sesuai kemudian proses ceknya ini monitoring evaluasi kinerja ada di klausul 9 bagaimana organisasi harus melakukan pemantauan melakukan pengukuran melakukan evaluasi dan melakukan internal audit serta nanti hasil tersebut dilakukan proses kanji ulang ataupun tujuan manajemen mungkin nanti tadi untuk yang di 2020 yang sudah 5 OPD lanjutan tadi sudah selesai dokumennya diimplementasikan nanti tinggal dilakukan internal audit ini proses untuk melakukan pengukuran pemantauan apakah sudah diterapkan dokumentasi yang selama ini dibuat selama di tahun 2020 kemudian kita lakukan internal audit untuk selanjutnya dilakukan tunjuan manajemen untuk nantinya proses sertifikasi kemudian klausul terakhir adalah bagaimana continual improvement jadi meningkatkan tadi hasil mungkin salah satu inputannya hasil dari audit internal bagaimana itu ditingkatkan memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki hasil-hasil yang mungkin bisa dilakukan peningkatan untuk ke arah yang lebih baik sehingga nanti siklusnya kembali ke plan lagi bagaimana disusun terkait perbaikan-perbaikan tersebut dan PDCN-nya berputar cycling seperti itu nanti dalam peningkatan tersebut apabila ada ketidaksesuaian apa saja yang harus dilakukan melakukan tindangan perbaikan mengevaluasi meninjau apa sih penyebab ketidaksesuaian tersebut mungkin perlu diupdate juga risiko-risikonya yang mungkin perlu dimitigasi kembali yang tidak ada atau yang sebelumnya di kelasul sudah dilakukan tetapi mungkin ada update risiko terbaru berdasarkan hasil audit internal ataupun tujuan manajemen ini kita continue improvement diperbaiki lagi mungkin itu saja sedikit refreshment tentang 9001 Bapak Ibu nanti mungkin detail akan dijabarkan lebih lanjut oleh Pak Jimmy dan tim yang mungkin juga bisa berbagi pengalaman mendampingi tahun kemarin mungkin di 2020 5 OPD lanjutan mungkin juga bagaimana nanti programnya untuk 3 OPD lanjutan di 2021 dan 2 OPD yang menambah lingkup mungkin Pak Jimmy nanti bisa menjabarkan mungkin itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Tegar Ega Pragita STP untuk materinya dan memasuki pada materi kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang terkait dengan penerapan ISO 9001 2015 di Kota Kupang waktu dan tempat kami silakan baik terima kasih yang saya hormati Ibu Deputi Penerapan Standar BSN Ibu Doktor Sakia selamat siang Bu izin saya Agus Riri Maseh yang saat ini menjabat sebagai asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kota Kupang namun dalam penerapan ISO 1901 2015 itu saat itu saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang namun hari ini juga saya masih menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena belum ada pejabat definitif yang yang ada saat ini oleh karena itu izinkanlah saya dan Bapak Ibu sekalian yang ikuti acara ini saya menyampaikan bagaimana penerapan implementasi sistem manajemen mutu ISO 1901 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati persoalan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang saat itu persoalan yang sangat rumit sangat kompleks persoalan ini adalah persoalan contoh seperti masalah KTP kita ketahui bersama bahwa persoalan KTP itu sangat rumit dimana saat itu belangkau KTP sangat sulit untuk kita dapatkan nah ketika kita mendapatkan belangkau KTP itu sulit dimana saat itu juga calo-calo yang banyak di Dinas Kependudukan Cetatatan Sipil sehingga itu menjadi persoalan begitu juga banyak warga masyarakat yang belum melakukan perekaman nah itu persoalan-persoalan baik itu kartu keluarga juga itu banyak terjadi persoalan di Dinas Kependudukan akte kelahiran ya banyak yang belum memiliki akte kelahiran ya pelayanan yang tidak maksimal baik akte kematian juga dan kartu identitas anak oleh karena itu maka pemerintah Kota Kupang saat itu mempunyai komitmen atau prinsip bahwa ini harus dirubah sistem pelayanannya dan saya bersyukur dan berterima kasih karena pemerintah Kota Kupang bisa bekerja sama dengan badan standar nasional Jakarta yang untuk penerapan ISO di Kota Kupang khususnya di Dinas Dukcapil nah pada saat itu kami bersama-sama dengan Pak Jimmy yang disamping saya Pak Jimmy Lawa ini begitu setia mendampingi kami sehingga kami bisa bekerja secara maksimal untuk bagaimana kita bisa merubah pola-pola pelayanan yang tadi saya sebutkan di atas menjadi pelayanan yang lebih baik karena itu kami punya komitmen bahwa inti daripada ISO ini adalah komitmen pemimpin tentang apa yang sudah dituangkan dalam pedoman mutu selama 9 bulan lebih kalau tidak salah kami bekerja siang hari dan malam untuk bagaimana mengeluarkan persoalan-persoalan pelayanan publik ini sehingga dengan kerja keras yang ada semua persoalan-persoalan itu dapat kami lakukan dengan baik ketersediaan belangkau KTP semakin banyak hubungan kami dengan pemerintah pusat khususnya di Dirjen Dukcapil sehingga kami memperoleh belangkau KTP ya kartu keluarga akte kelahiran maupun akte kematian ataupun kartu identitas anak nah kita melihat juga kepada beberapa hal yang mana kota kota Kupang ini sesuai dengan kita punya semboyan bahwa ayo berubah atau Kupang Smart City ini Bapak Wali Kota Kupang sangat mengharapkan bahwa pelayanan publik harus segala-galanya masyarakat tidak boleh kecewa masyarakat harus senang masyarakat harus bisa dilayani secara baik dan komitmen ini dibangun oleh Bapak Wali Kota Kupang bersama dengan kami dinas teknis sehingga kami mewujudkan itu karena prinsip kami bahwa Dukcapil harus mengakamudir kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat tepat mudah dan tanpa mengabaikan prosedur yang ada tidak gampang juga untuk melaksanakan internasional standar saya seorganisasi ini karena Dukcapil kota Kupang saat itu sangat-sangat ya buruk dalam melakukan pelayanan selaku Kepala Dinas saat itu saya membentuk tim percepatan pelayanan birokrasi di dinas itu saya mendatangi langkah-langkah yang saya ambil adalah saya mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia untuk bagaimana saya menjelaskan bahwa Dina Dukcapil mendapat penilaian merah bagaimana untuk kita keluar mendapat pelayanan dengan kita harus mendapat hijau sehingga kami berdiskusi dengan Ombudsman dan Ombudsman memberikan trik-triknya kepada kami dan kami pulang dan kami bekerja dan kami didampingi oleh Pak Jimmy bersama tim sehingga kami bisa mendapat apa istilahnya penghargaan dari sertifikasi daripada suku Findo itu dan ini semua bekerja keras inti daripada kita bagaimana Moisa itu adalah hanya komitmen daripada leader kalau komitmen leader tidak komitmen maka saya rasa sulit dan ini harus betul tim tim yang solid tim yang bekerja sama kita kerja itu siang hari malam dan puji Tuhan Alhamdulillah bahwa sampai detik ini pelayanan di Dinas Dukcapil Kota Kupang bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar ISO pelayanan kami di sini pelayanan terintegrasi misalnya seperti ini bu ketika ada yang meninggal bukan saja kami dari Dinas Dukcapil Kota Kupang memberikan akta kematian pada saat pemakaman namun kami memberikan juga kartu keluarga dan KTP KTP dimaksud ini apabila suami meninggal maka kami memberikan KTP kepada istrinya dengan status cerai mati begitu juga kartu keluarga kami mengeluarkan dari daftar kartu keluarga karena sudah meninggal begitu juga kalau mengurus akte kelahiran ketika mengurus akte kelahiran bukan saja akte kelahiran yang kita kasih kepada rakyat atau kepada masyarakat tetapi kita juga memberikan kartu identitas anak dan kita memberikan kartu keluarga baru karena otomatis ada penambahan anak berarti ada penambahan anggota kartu keluarga begitu juga ketika terjadi pernikahan ketika terjadi pernikahan maka bukan saja kami mencatat dan kami memberikan akte pernikahan kepada pasangan suami istri tetapi kami memberikan juga KTP sebagai pasangan suami istri kami memberikan kartu keluarga bagi pasangan suami istri kami memberikan kartu keluarga yang baru bagi papa dari si pengantin wanita dan papa dari pengantin pria. Karena otomatis setelah menikah, anaknya sudah keluar dari kartu keluarga dan bergabung bersama suaminya. Begitu juga proses pelayanan KTP di Dinas Dukcapil. Kalau dulu itu, itu dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baru bisa masyarakat mendapatkan. Namun setelah penarapan isu, masyarakat melakukan perekaman, maka hari itu juga, tidak sampai 5-10 menit, KTP bisa didapatkan oleh masyarakat. Prinsip kami, masyarakat, itu adalah segala-galanya. Mereka tidak boleh pulang dengan kecewa, mereka tidak boleh pulang tanpa membawa sesuatu yang mereka urus. Begitu juga dalam mengurus akte kelahiran dan lain-lainnya. Semua layanan yang ada di Dinas Dukcapil. Hari itu pun pasti selesai. Ini berkat berkerja sama kita, dengan teman-teman pendamping ISO, Pak Jimmy. Pak Jimmy, itu bisa sampai dengan malam-malam dengan kami di Dinas Dukcapil. Dan komitmen teman-teman saya, staff saya, untuk bagaimana Dinas Dukcapil ini bisa mendapat standar ISO, itulah yang membuat kita sukses untuk bisa mendapatkan sertifikasi dari Sukufindo. Ketika melakukan evaluasi dari Sukufindo, ada banyak hal yang kita harus perbaiki. Dengan waktu yang telah ditentukan, kami terus siang hari malam bekerja, dan kami bisa menyelesaikan itu secara baik, dan laporan itu kami kirim ke Sukufindo, dan Sukufindo memberikan sertifikat itu. Baik, ini mungkin beberapa hal yang perlu kami lakukan, dan selaku asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kota Kupang, dan pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil, saya sangat berterima kasih kepada BSN, Sukufindo, yang mana telah membimbing kami. Sehingga saat itu, Kota Kupang, selain Dinas Dukcapil, juga Rumah Sakit Eskalerik, dan bagian organisasi bisa mencapai, mendapat standar dari ISO ini. Kami berharap sehingga ke depan juga ada dinas-dinas atau badan-badan di Kota Kupang ini untuk bisa mendapat atau meraih seperti apa yang kami lakukan. Kami sangat menghendaki agar kerjasama ini dapat dilakukan sampai seterusnya. Mungkin ini saja. Terima kasih, Ibu Dr. Sekia. Terima kasih buat Bapak-Ibu semua yang mengikuti acara meeting pada siang ini. Baik, terima kasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Demikianlah kisah nyata atau storytelling dari keberhasilan penarapan ISO 9001 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Dan selanjutnya kita akan memasuki pada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh tim ahli ISO 9001-2015 Kota Kupang. Untuk itu waktu dan tempat, kami silakan. Selamat siang para hadirin berbinat pada siang hari ini dalam sesi sharing knowledge tentang ISO 9001-2015 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Yang terhormat, Pak Sekda, mohon izin dia sudah meninggalkan tempat untuk memasuki acara meeting berikutnya. Yang terhormat, Pak Setel 1, Pak Setel 9C. Yang terhormat, Pak Binti Nantopedi terkait Kemerintah Kota Kupang yang hadir baik secara daring maupun yang berat di rumah. Yang terhormat, kami sampaikan dari tim Kemerintah Kota Kupang kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kepala Badan Standardisasi, Dalam hal ini diberkati oleh Ibu Dekuti, Ibu Dr. Sakya. Terima kasih banyak atas komitmen dan pembimbingan selama ini kepada kita di Pemerintah Kota Kupang. Dalam hal ini, Pemkot dan para tim ahli. Sedikit banyak, saya akan menyampaikan perjalanan mengenai penerapan ISO yang kita uji-cobakan pertama kali pada organisasi pemerintah, khususnya pemerintah daerah di Musa Tenggara Timor. Untuk informasi bahwa sejak kita mulai 2018, sejak MOU yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Kupang bersama Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, itu kita menjadi pionir, atau pertama kali pada organisasi pemerintah penerapan sistem manajemen nutu ISO 9001 versi 2015 di pemerintah daerah. Awalnya kami merasa sedikit pesimis bahwa apakah mampu pemerintah Kota Kupang mendapatkan sertifikasi atau melewati proses audit baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga sertifikasi independen yang nanti berbuah kepada sertifikasi yang didapatkan. Namun kami membentuk tim khusus sebagai... Sorry, sorry. Mohon izin yang li-libah untuk audionya dimatikan dulu. Atau mungkin dari host bisa matikan semua. Oke, terima kasih. Kembali ke topik, mohon maaf. Jadi Pak Kuali Kota pada saat itu bersama Pak Sekda dan Bima Steng membentuk suatu gugus tugas yang mana terdiri dari unsur ASN pemerintah kota dan yang kedua itu adalah praktisi. Dalam hal ini saya, Jimmy Simpson Lawa, saya orang swasta yang bekerja sebagai konsultan manajemen yang diminta untuk membantu. Dalam hal ini menjadi tim ahli untuk membagikan pengalaman terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu yang pernah saya lakukan pada organisasi saya sebelumnya. Yang ketiga, melibatkan juga dari unsur akademisi. Dalam hal ini, kami meminta bantuan dari Politeknik Negeri Kubang, dosen sekaligus bekas budir tiga, Pak Bernard Boak, yang menerapkan ISO 9001, waktu itu versi 2008, sekitar tahun 2006, pada Politeknik Negeri Kubang, di mana mereka dibantu dan bekerja sama dengan pemerintah Belanda pada saat itu. Sehingga unsur dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman penerapan ISO ini, kami harapkan pada saat itu mampu untuk membantu pemerintah kota Kupang untuk menerapkan standar. Karena semuanya masih baru, sehingga belum mengerti betapa sulitnya untuk mendapatkan sistem manajemen mutu bersertifikasi ISO 9001 ini, terus terang itu membuat kami harus melakukan beberapa langkah ekstra pembimbingan. Yang kami lakukan adalah kita tidak memberikan sekaligus atau seluruh klausul materi untuk dipelajarin, tapi kita mulai dengan pertemuan awareness secara berkala. Kalau pengalaman kita di organisasi lain atau misalnya di Indonesia Barat, itu sedikit banyak kita familiar dengan sistem manajemen. Entah itu sistem manajemen mutu atau sistem manajemen yang berbasis disiplin lain. Namun untuk pemerintah daerah di Indonesia Timur, hal ini masih tergolong baru. Sehingga banyak sekali istilah jargon yang ada di dokumen persyaratan itu harus dibuat sederhana mungkin agar dapat dimengerti oleh para penerap. Sehingga kita melakukan awareness itu kalau misalnya kita di Jawa, kita cukup sekali dua kali awareness, kita bisa mendapatkan arahannya, tapi di sini kita melakukan beberapa kali. Lalu kita mulai menentukan ruang lingkup. Untuk menentukan ruang lingkup, itu juga tidak semudah pengalaman kita sebelumnya. Jadi contohnya waktu kita menentukan ruang lingkup di bagian organisasi di Sekda, di Ibu Iwan, itu kita tadinya mau menentukan ruang lingkup untuk aplikasi sistem lapor. Namun karena kontrol daripada aplikasi itu ada di Kemendagri, di Kemendagri, Menpan Airby, sehingga kita tidak, waktu menentukan ruang lingkup itu, kita terlepas, tidak under control. Apabila terjadi, katakanlah server itu down atau crash yang terjadi di sana, sehingga tidak bisa menjamin mutu pelayanan daripada output, daripada penentuan itu. Singkat cerita, kita mengganti lagi ruang lingkup yang lain. Kita mencari ruang lingkup. Akhirnya kita menemukan ruang lingkup yang full control. Full control oleh bagian organisasi adalah EKGB, atau elektronik kenaikan gaji berkala. Itu dari hulu hingga hilir, itu full control. Sehingga segala aspek proses bisnis inti, maupun prosesis pendukung, itu bisa kita standarkan. Nah, untuk menentukan ruang lingkup ini, juga menarik ada di Dinas Dukcapil pada saat itu. Ada satu sedikit cerita, mohon izin Pak As, bahwa pada saat Pak As menjabat pertama kali, waktu itu masih PLT di Dinas Dukcapil. Masih di PLT. Menggantikan pejabat yang lama, dan kami masuk dalam masa transisi awal kepemimpinan Pak Wali Kota pada tahun 2018. Di mana antrian yang kami amati, observasi pada saat itu begitu panjang, kredit, dan begitu kita masuk ke dalam menentukan ruang lingkup, ternyata kita menemukan contoh cerita yang agak unik adalah kita tidak bisa menemukan renstra di dalam. Jadi pada saat kita belum menemukan renstra, akhirnya kita perlu waktu beberapa hari lagi mencari kopian renstranya. Dan kita ketemu di Bapeda. Lalu kita masuk ke sistem. Waktu kita masuk ke sistem, itu orang yang mendapat sertifikasi akses sistem ke Dirjen Dukcapil Pusat, itu kita menemui hambatan dalam proses untuk memberikan akses dan sistem remote daripada akses itu bisa akses dari luar. Sehingga itu juga kerumitan waktu menentukan ruang lingkup. Apakah ini bisa kita kerjakan untuk penerapan isu? Pada saat itu terlalu tidak. Lalu atas berkat kerja tim yang baik dan Pak PLT pada saat itu melakukan proses untuk mendapatkan akses full dari Dirjen Dukcapil Pusat kepada petugas yang melakukan akses kepada sistem Dukcapil pada saat itu untuk kita pastikan bahwa kita bisa menentukan ruang lingkup itu. Singkat cerita, kita merotasi orangnya lalu memberikan pelatihan baru sambil berjalan, isu diterapkan. Awalnya pesimis juga di Dukcapil, kita mencoba untuk satu dua layanan yang tidak terkait dengan proses inti atau pelayanan inti di Dukcapil. Kita menghindari awalnya seperti EKTP. Lalu kita mencoba untuk yang under control seperti penerbitan kartu keluarga yang paper bisa diprint, kartu KTP anak gitu. Namun dalam berjalannya waktu kita melihat bahwa ada terobosan-terobosan dilakukan oleh Kepala Dukcapil pada saat itu Pak Agus Riri Maseh untuk memastikan bahwa tim ini bisa memperluas ruang lingkup. Akhirnya, singkat ceritanya, semua ruang lingkup layanan publik yang ada di Dukcapil kita masukkan ke dalam ruang lingkup. Dan bersyukur bahwa pada akhirnya kita mampu mendapatkan full sertifikasi untuk semua layanan di Dukcapil Kota Pupang dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi Sukovindo yang cukup believable. Nah itu kurang lebih Ibu Sakiya, sedikit banyak pengalaman kami membimbing. Dan pada tahun 2020, Pak Wali Kota menetapkan kita untuk menyasar OPD-OPD lain yang juga bersentuhan dan pelayanan publik. Singkatnya, selama satu tahun kami telah berhasil menyusun pedoman mutu, namun belum sertifikasi karena terkendala refocusing anggaran untuk COVID-19. Sehingga kami dalam posisi stand-by, lalu 2021 kita menentukan lagi ada lima OPD baru yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Tentunya hal ini merupakan kerjasama, dukungan dari semua stakeholder, baik itu di tingkat pemerintah kota, DPRD kota, badan standarisasi nasional, dan tim teknis yang saat ini masih solid. Tim teknis saat ini, kita membentuk ada 10 tim yang dibentuk berasakan SK Wali Kota, itu saya perlu untuk membacakan nama-nama mereka, karena mereka ini yang menjadi kunci sukses. Sista penerapan bisa begitu meluas ke semua organisasi. Kalau kami dari tim Ali dan tim praktisi atau akademisi, bersifat membimbing seperti BSN. Tapi pelaksana dan pengendali dokumen, itu utuh ada di organisasi masing-masing. Sehingga kami merasa pada saat awal, penting untuk membentuk tim organik, di mana tim itu harus lahir dari ASN, organisasi terkait, atau ASN yang mempunyai akses dan pengetahuan yang cukup untuk bisa membimbing organisasi sasaran yang ditentukan. Nah, itu penting. Sehingga pola kerja kita tahun ini adalah kita memberikan penugasan kepada tim, yang kita sebut tim supervisor dari tim 10 ini, untuk ditugaskan berkelompok dua-dua orang untuk membimbing secara melekat kepada setiap organisasi sasaran lima itu. Karena berhubung anggaran kita terbatas, sehingga kami punya tim cuma 10 dan mampu menangani maksimal untuk lima OPD. Ini juga ada menariknya Ibu Sakia dan Pak Tegar untuk mem-sharing pengalaman, bahwa waktu kita membentuk tim ini, kita menentukan bahwa kriteria mereka adalah yang masih muda, yang komputer literatnya bagus, kalau bisa bahasa Inggrisnya juga bagus, karena dokumen asli persyaratan adalah dalam bahasa Inggris, sehingga lebih mudah kalau mereka bisa meng-compare waktu membaca maksud dan tujuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, jujur saja memang kami agak sedikit rancu kadang untuk menerjemahkannya. Lalu tim ini harus memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai ilmu pemerintahan. Sehingga kami mencampurkan tim ini dengan latar belakang pendidikan yang mana kami memilih terdominasi dari lulusan-lulusan STBDN. Karena kami menganggap mereka cukup fasi mengenai ilmu pemerintahan. Namun pada tahun ke-2 dan ke-3 seterusnya, dari non-STBDN kita mulai masukkan untuk dimix agar pengetahuan dan pemahaman tentang isu ini merata. Nah ini adalah tim yang tergabung yang kita bagi tugaskan dalam tahun ini untuk inspektorat. Kita menugaskan Pak Gustaman SSTP dan Pak Gregorius Rohi SSTP. Lalu untuk Binas Pendidikan dan Kesehatan, Pak Henki Malelak SSTP, MSI, Pak Wilbran R. Ota SSTP, MM. Lalu untuk Kelurahan Liliba, menariknya tahun ini kita menentukan langsung ada satu organisasi pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat yang begitu dekat. Sehingga kita menentukan satu pilot proyek kepada Kelurahan. Karena ISO sendiri itu di Jawa, itu UMKM sudah banyak yang menerapkan. Jadi awalnya waktu diterapkan mereka di Kelurahan merasa bahwa ini sulit. tapi begitu saya cerita pengalaman bahwa kalau di Jawa UMKM sudah merasakan ISO, kenapa kita tidak? Akhirnya mereka berbahasa hati dan mau menerima. Itu Pak Yulianto Mandala SSTP, Pak Daud Nafi SSTP MM di Kelurahan Liliba. Kemudian di Dinas PMP TSP Perizinan, Pak Christofo Rando SITMM, James Benovinit SSTP MSI, kemudian PDA M, itu Perluasan Ruang Lingkup, tahun lalu sudah, Marvis Rego SSTP, MPUB, dan Renault Emry SSTP. Mereka ini adalah agen perubahan yang dimiliki oleh pemerintah kota Kupang saat ini, khusus dalam reformasi sistem manajemen birokrasi melalui pendekatan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 yang menekankan pada versi manajemen risiko. Kurang lebih seperti itu, Ibu Sakya, Pak Tegar, dan Pak Stan, dan para pimpinan yang hadir secara daring, sharing pengalaman kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita dapat meneruskan program reformasi birokrasi ini sebagaimana yang dicanangkan oleh pahlawi kota Kupang ayo terus berubah, itu sangat linear dengan continual improvement yang dituntut oleh sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 itu sendiri, sekaligus merupakan fondasi dari penerapan sistem smart city yang dicanangkan oleh Kemenkot bersama Kemenkotinfo. Artinya, waktu kita mau menerapkan suatu sistem yang smart, fondasi SOP, fondasi sistem harus terakomodasi secara baik terlebih dahulu. Kurang lebih itu, sekian dan terima kasih Ibu Sakya, Pak Tegar, Pak Stan, dan para pimpinan yang hadir. Selamat siap, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan materi dari tim ahli ISO Kota Kupang. dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab kepada atau sesi diskusi kepada pimpinan perangkat daerah terkait yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami silakan, dan pada sesi ini akan dibuka tiga pertanyaan terlebih dahulu. Baik, mohon izin Ibu Sakya, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Mungkin dalam sesi ini kita akan sharing, kita akan berdiskusi, oleh karena itu saya memberikan kesempatan kepada seluruh Bapak-Ibu pimpinan OPD yang mengikuti daring ini untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun masukan-masukan demi perbaikan pelayanan publik di kota ini. Mungkin saya memberikan kesempatan, mungkin bisa tiga orang penanya dulu. Silakan. Atau mungkin sebelum kita diskusi ada tanggapan dari Ibu Sakya mungkin kepada kita. Baik, Pak Asisten. Saya senang sekali mendengarnya. Bagaimana Bapak tadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya. Itu kemudian juga tim ahli begitu gigi sekali ya, menemukan hal-hal yang memang krusial yang ada di kota Kupang gitu. Sehingga juga tadi, wah ruang lingkup ini saja yang bisa yang tadi memberikan pelayanan yang harus kita fokuskan ya, yang kita perlu prioritaskan. Dan menurut saya ini, Pak, saya akan, menurut saya ini dari pemerintah Kupang ini role model sekali begitu, Pak. Karena yang kami lakukan ya, kalau kita kerjasama dengan yang lain memang hanya bagian tertentu. Tetapi di sana, artinya role model atau pendekatan yang dilakukan oleh kota Kupang ini luar biasa. Jadi menyebar, kemudian juga apa istilahnya mendasar gitu, Pak. Bisa memberikan sesuatu yang memang diharapkan oleh masyarakat. Tentu saja, menurut saya, kami dari BSN, Pak, bukan hanya standar sebenarnya yang bisa kita sampaikan. Jadi informasi-informasi terkait dengan misalnya bagaimana regulasi negara lainnya yang terkait kalau kita mau ekspor dan sebagainya, sebenarnya juga ada di kami. Kebetulan memang ada di bawah kedeputian saya juga gitu. Untuk regulasi teknis, notifikasi, WTO, dan sebagainya. Itu bisa juga memperkaya. Jadi kalau kita berbicara 2001, kan tidak saja berkutik di layanan primer ya. Tetapi juga yang tadi isu-isu krusial yang kita bisa manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita itu juga bagus kita lakukan. Jadi sebenarnya kami siapa nanti ya kapan-kapan diskusi, Pak. ke Jakarta atau apa bagaimana yang bisa kita optimalkan kerjasama kita tidak hanya untuk penerapan 2001 tetapi memanfaatkan informasi-informasi lain yang bisa mengangkat atau bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan Kupang. Jadi di sana ada apa Pak Tegar? Tadi kerjasama bilateral kita misalnya dengan Indonesia, Australia itu kan ruang lingkupnya juga masalah UKM. Nah mungkin juga bisa kita optimalkan kemudian kerjasama regional dengan Jepang dan sebagainya itu hal-hal yang memang kita bisa memanfaatkan juga. Sekali lagi tadi kalau kita lihat bahwa untuk pelayanan kita kan tadi bagaimana kita mencapai empat komponen tadi good governance-nya jalan, tingkat kesejahteraan masyarakat ekonomi oke kemudian bagaimana sosial maupun lingkungan kan. Nah itu yang menurut saya bisa dikembangkan lebih lagi begitu Pak Pak Asisten. Tapi yang jelas kami nanti akan apa Pak apa yang dilakukan sekali lagi yang pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kupang di dalam pengembangan atau penerapan standar di seluruh OPD-nya itu sekali lagi akan kami sampaikan ke pimpinan dan kalau bisa nanti juga menjadi role model mudah-mudahan nanti saya akan masukkan ke salah satu program PASJ kali ya Pacific Operation untuk standar di mana mungkin salah satu nanti akan bicara di sana begitu bagaimana pemerintah daerah untuk menangkap isu-isu mengenai standarisasi mungkin itu Pak dari kami dan tentunya nanti karena ini kita juga pembimbingannya atau diskusinya melalui virtual kali juga ya terus kalau bisa nanti TOT bisa kita berikan ya Pak Tegar ya mungkin beberapa standar yang terkait bisa juga kita sampaikan di luar 9001 mungkin ya tadi seperti 37001 27001 ya tadi karena Smart City kan sudah dapat apa ya 27001 juga yang standar eh sudah belum belum itu juga bisa kita berikan begitu Tegar diinikan aja ya 27001 37001 kemudian tadi 18091 dan satu lagi kita sebenarnya punya program untuk Smart City juga ya penilaian Smart City kalau misalnya pemerintah jadi saya juga nanti kami apa daftarkan gitu karena di Smart City yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama BSN itu itu baru ke enam layanan dasar Pak pendidikan kayak gitu-gitu ya rumahan dan sebagainya itu juga menjadi program kami bersama Kementerian Dalam Negeri mungkin juga nanti bisa dicoba untuk pemerintahan apa kota Kupang jadi Pak 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 asisten mungkin kita bisa memperluas lagi ruang lingkup kerjasama kita begitu ya bukan memperluas sudah ada di dalam ruang lingkupnya tetapi tadi variasi kerjasama kita bisa kita kembangkan lagi mungkin itu Pak bisa disampaikan lewat ini dan saya harapkan pertanyaannya singkat tepat dan jelas ya tidak usah tidak usah sehingga waktu kita semua bisa terakhir terima kasih saya buka ruang terima kasih terima kasih Bapak Bapak Aslian Satu Ibu Kabat Pak Jimmy Pak Tegar dan Ibu Sukovindo serta tim teknis yang oke pertama-tama saya sangat bersyukur karena Ibu Sakiya bukan Ibu Sukovindo Ibu Sakiya minta maaf Ibu Sakiya kami dari Kelurahan Neliba berterima kasih karena kami untuk mewakili 51 Kelurahan Kereka Tegupan terus terakhir ini hal baru buat kami di Kelurahan Neliba untuk itu saya sangat mengharapkan kerjasama dari tim teknis untuk datang membimbing kami di Kelurahan sehingga ini proses semua berjalan untuk Kelurahan Neliba kami hanya memasukkan dua item untuk menjadi isu yang pertama mengenai IMB karena banyak warga di Kelurahan Neliba yang belum punya izin mendirikan bangunan yang kedua mengenai keterangan Alihwaris banyak orang berlibat tentang tanah dan lain-lain karena Alihwaris kalau sudah isu sudah ada berarti semuanya pasti jelas kami akan melaksanakan kami punya semangat untuk otak Tegupan lebih bagus terima kasih IMB baik terima kasih Pak Lura Neliba Ibu Sakiya ini Pak Lura Neliba ini paling semangat di Kota Kupang beliau paling semangat jadi ini kita harus memberikan apresiasi kepada Pak Lura ini tidak pernah ada di rumah Ibu dia di lapangan terus kecuali jam tidur saja baik terima kasih mungkin yang lain silakan silakan yang lain silakan Pak Hukto kelihatan Pak Pomo bicara silakan Pak baik terima kasih Pak As yang kami hormati Ibu Sakiya Pak Tegar lebih khusus pada Pak Jimmy mungkin ini sedikit siring karena Bapak As pernah melakukan itu di Dukcapil dan memperoleh sertifikat ISO memang kita sudah berdiskusi sampai pada tataran teknis pada kesempatan ini terkait dengan ruang lingkup kegiatan yang kami ISO-kan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mungkin kami mohon pertimbangan pendapat terkait dengan deadline waktu untuk satu tahun dari tiga kegiatan yang kami sudah sepakati bersama Bapak Kadis dan kita sudah diskusikan yaitu persoalan terkait pengelolaan dana bos penerimaan peserta didik baru dan proses pengusulan kenaikan pangkat untuk guru dan pegawai yang ada di Satuan Pendidikan memang kami agak kompleks memang sama seperti Dinas Dukcapil sehingga mungkin dari tiga kegiatan ini apakah berdasarkan pengalaman Pak As juga dari Pak Jimmy apakah bisa kami laksanakan dengan limit waktu yang sekarang posisi pada bulan Februari untuk sampai pada posisi penilaian akhir di bulan Desember apakah terlalu apa besarkah kami harus persimpit lagi untuk satu atau dua kegiatan karena memang dari tiga kegiatan ini sentuhan publiknya itu cukup cukup luas ketika kalau terjadi perubahan pelayanan atau kualitas pelayanan pada dua kegiatan ini tentu akan membawa dampak perubahan yang cukup signifikan pada tingkat pelanggan yang dilayani begitu sehingga apakah ini tiga-tiga ini dengan mempertimbangkan waktu yang masih sisa 10 bulan ini dapatkah kami bisa kejar ini untuk bisa masuk pada penilaian di akhir tahun ataukah mesti kami kurangi dari sisi ruang lingkup kegiatan ini mohon pertimbangan dari terutama Bapak As karena Bapak As sudah pernah lakukan ini untuk beberapa kegiatan di Dukcapil Pak Jimmy sebagai apa ya timahli juga Pak Tegar dan Ibu Sakia dari Badan Standar Badan Standar Nasional Standar Nasional Terima kasih Baik terima kasih Pak Okto Kabin Diktas pada Kota Kupang Ibu Sakia Pak Okto ini paling semangat yang semua tampil hari ini orang yang semangat semua kalau kita tidak rem ini beliau juga semangat tempat lima terima kasih Pak Okto mungkin ada lagi yang mau bertanya satu lagi Baik kalau tidak ada ya mengingat waktu saya akan mohon izin Ibu Sakia dan Pak Tegar Pak Kadis Pendidikan senior saya Pak Dumu mohon izin jadi terkait dengan Pak Lura Lilibah ya kami akan berkoordinasi dengan tim teknis untuk segera ke Kelurahan Lilibah tinggal nanti kita atur waktu yang tepat ada dua hal yang diusukan untuk Kelurahan Lilibah itu yang pertama terkait dengan GMB dan keterangan ahli waris saya punya prinsip gini Pak Lura tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan yang tidak bisa kita kerjakan tanpa komitmen kita kalau kita berkomitmen jangankan dua tiga empat dan lima pun kita bisa yang penting komitmen Pak Lura dan saya yakin Pak Lura Lilibah ini kakak saya ini paling semangat ya yang pasti akan dijampingi oleh Pak Jimmy dan teman-teman untuk ke kelurahan kalau selama ini kan sebatas dina sebatas kantor tapi kalau ini kita harus kasih jadi contoh di kelurahan Lilibah dan saya mau katakan bahwa Pak Lura Lilibah ini layak untuk bisa mendapatkan ISO 3 tergantung komitmen inti daripada ISO adalah komitmen seorang leader kalau pemimpin tidak komitmen tidak akan dapat ISO itu saja dia punya resepnya disitu yang kedua untuk kakak saya Pak Okto dan Pak Okto terkait dengan tiga yang diusulkan kalau saya tidak salah tadi pengelola dana BOS penerimaan siswa baru dan sertifikasi guru kalau tidak salah ini kami akan berkoordinasi dengan Pak Jimmy dan teman-teman untuk bagaimana mendamping melakukan pendampingan kepada dinas pendidikan dan saya yakin pasti bisa jangan kurang tambah juga bisa yang penting komitmen Pak Okto mohon izin senior saya Pak Kadis tidak perlu dikurangi kalau tiga ini menjadi prioritas daripada dinas pendidikan saya yakin pasti bisa dan saya kenal versus kepala dinas pendidikan kota Kupang ini Pak Dumul karena bilion adalah senior saya kakak saya yang pernah menjadi camat saya sekcam saat itu jadi beliau ini sangat punya kemauan yang tinggi untuk bagaimana membenahi ini organisasi khususnya di dinas pendidikan jadi saya yakin Pak Dumul punya komitmen seperti adiknya jadi pasti jadi kita harus memberikan apresiasi kepada senior saya Pak Dumul Ibu Sakia Pak Dumul ini adalah beliau selain aparatur sipil negara beliau dulu aktivis mantan ketua KNPI Ibu ya jadi kalau orang ketua KNPI ini orang yang paham tentang organisasi dan saya yakin pasti bisa jangankan 3, 4, dan 5 juga bisa apalagi didampingi oleh staffnya Pak Okton yang cekatan pasti bisa Ibu tidak kecewa kalau sampai dinas pendidikan lakukan ini pasti mendapat sertifikat ya Pak Dumul juga adalah seorang camat ya mantan kepala dinas ya kesatpol PP pasti bisa Ibu terima kasih senior saya Ibu Sakia ini saja yang dapat saya sampaikan saya jawab nanti secara teknis Pak Jimmy tapi saya yakin ini belum sampai kepada tetaran teknis nanti kita akan mendampingi sesuai dengan usulan dari Pak Lura Lilibah dan Pak Okto sebagai kepala bidang pendidikan dasar pada dinas pendidikan dan kota Tupang terima kasih Ibu ya terima kasih terima kasih juga Pak Jimmy Pak asisten ini luar biasa ya saya jadi ini nih betul-betul di hati saya buka masker dulu supaya Ibu Sakia bisa lihat ini kalau orang NTT itu ini Pak manis-manis sama cantik-cantik belum merasa minum gula sabu bu maka minum gula sabu itu manisnya minta ampun jadi pendidikan bu itu punya gula sabu banyak jadi manis semua ya kami semua manis-manis karena wali kota kita juga orang sabu punya gula sabu terima kasih Ibu terima kasih semuanya Pak Tegar terima kasih ya semuanya terima kasih Ibu kita harap kerjasama ini tetap berlangsung ya Bu nanti pokoknya penghubung kita kontak kita itu Pak Jimmy atau sudah nanti Pak Jimmy Pak Jimmy ini selalu ada dengan kita setiap saat Ibu baik terima kasih Ibu terima kasih semuanya terima kasih Pak Jimmy terima kasih Ibu Iwan kabak organisasi semua teman-teman yang mendukung kegiatan ini saya menyampaikan terima kasih Tuhan memberkati Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita Salam Ibu Salam sampai ketemu ya Pak ya Ibu Salam Ibu ya ya oke terima kasih ya nanti ketemu ya Pak ya 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 terima kasih saya Lip ya terima kasih semua selamat jalan dan dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di virtual berikutnya terima kasih dan selamat siang selamat siang banyak nyonya pakai orang juga dan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati